Kamera bagus aja gak cukup, kita juga perlu mikirin lensa yang sesuai dengan kebutuhan. Karena Laikul adalah seorang tech reviewer yang sering bikin videonya di studio, mungkin kebutuhan lensanya beda dengan kalian. Atau malah sama? Yuk intro dulu. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Di channel ini aku banyak membahas tips seputar Youtube, dari mulai editing, peralatan untuk recording, dan peralatan untuk syuting seperti video ini. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Di beberapa video sebelumnya aku udah nge-share kenapa aku pake Sony 6400-3BG kayak gini nih. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek videonya dari sebelah sini. Dan di video itu juga ada beberapa orang yang komen, Bang jangan cuman bahas kameranya aja dong, bahas juga lensa-lensa yang dipake tuh apa aja. Dan di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian perjalanan lensa Sony ku. Jadi dari awal sampe akhir tuh aku pake lensa apa aja. Ini pas aku lagi syuting baru aja hujan, jadi sorry kalo audionya agak terganggu ya. Disini aku akan share beberapa lensa yang sering aku pake, dan ada juga lensa yang aku punya tapi jarang dipake. Karena ya ini untuk kebutuhan khusus gitu. Semua lensa dan kamera yang ada disini aku gak beli secara sekaligus ya. Aku belinya tuh tahap per tahap gitu. Ini tuh adalah koleksiku selama 5 tahun nge-youtube. Jadi buat kalian yang masih awal-awal ya gak usah kayak minder atau gimana. Wah mahal banget buat jadi youtuber gitu. Ya ini kan proses panjang, jadi buat kalian yang baru mulai nikmatin aja prosesnya. Yuk mari kita mulai dari lensa yang pertama. Ini adalah lensa favorit sepanjang masa nih. Ini urutan nomor 1. Jadi alasan aku pilih Sony pun dulu karena adanya lensa ini. Jadi biasanya ketika aku milih suatu ekosistem kamera, aku tuh nentuin dulu lensa terbaik di ekosistem itu tuh apa. Kayak dulu pas aku pake Canon EOS M50 pun, aku milih M50 karena ada lensa 22mm f2. Begitupun pas aku pindah ke Sony. Aku pindah ke Sony ini karena ada lensa Sigma 16mm f1.4. Alasan pindahnya tuh itu gitu. Jadi ini lensa bener-bener ngerubah workflow ku banget dari yang awalnya Canon pindah ke Sony. Dan ini juga lensa termahal yang pernah aku beli. Ini pas aku beli awal-awal tuh harganya sekitar 6 jutaan. Dan sekarang udah turun pas aku cek tuh sekitar 5,5 jutaan. Saking sukanya aku sama lensa Sigma 16mm f1.4 ini, aku sampe beli 2. Ada 2 lensa. Karena dulu tuh kan aku syutingnya di kamar. Jadi butuh banget lensa yang wide. 16mm ini kan cukup wide ya. Jadi kalo kalian liat videoku pas masih di kamar itu, pake lensa ini nih 16mm f4. Dan kamera atasnya juga pake 16mm f4 kayak gini. Karena ruangannya sempit. Jadi aku butuh lensa yang wide dan bukaannya gede gitu. Nah semenjak aku pindah ke studio yang baru, lensa yang satunya ini udah jarang dipake. Karena sekarang aku pake lensa 35mm untuk video utamaku. Nah karena aku udah pindahan studio, studio yang baru ini kan agak luas lumayan ya. Jadi aku bisa pake lensa yang lebih ngezoom lagi. Makanya lensa yang 16mm ini aku mau jual nih yang satu ini. Buat kalian yang tertarik mau beli barang bekasku ini, kalian bisa cek Instagram at barbekul ya. Nanti aku taruh juga di bawah. Silahkan aja WA, disitu ada adminnya. Kalian silahkan aja WA bilang mau beli lensa yang 16mm f14 gitu. Instagram barbekul ini bakalan aku pake buat ngejual barang-barang bekasku yang udah gak kepake dan kualitasnya masih bagus. Oke sekarang kita lanjut ke lensa yang kedua. Lensa yang kedua ini adalah lensa utama untuk kamera utama. Ini adalah lensa Makey 35mm f14. Semua lensa ini udah pernah aku bikin reviewnya. Buat kalian yang mau nonton, nanti aku taruh link di description box ya. Atau kalian juga bisa klik kartu yang ada di pojok kiri atas ini. Ini adalah lensa manual ya. Jadi gak ada autofocusnya, gak ada image stabilizer, apapun itu. Jadi kalau mau fokus itu harus diputer. Dan ini semua juga lensa fix ya. Kecuali ini ada satu yang lensa zoom. Aku tuh suka lensa yang fix kayak gini, lensa prime. Karena kualitas gambarnya bakalan lebih bagus daripada lensa yang zoom. Makey f14 ini punya bukaan f14 yang bakalan bikin backgroundnya tuh lebih blur gitu ya. Itu bakalan lebih bagus lagi looknya. Aku suka yang blurry-blurry gitu. Makanya aku pake lensa yang bukaannya gede-gede. Ini aku lupa dulu harganya berapa. Tapi pas aku cek sekarang harganya sekitar 1,2 jutaan. Buat kalian yang mau beli ini hati-hati ya. Karena ada dua versi. Ada yang versi f14 dan ada yang versi f17. Pastiin sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang f17 itu lebih murah. Harganya sekitar 700 ribuan mungkin. Dan ini sekitar 1,2-1,3 jutaan. Jadi yang 35mm ini aku taruh di depan sini untuk shot utama. Kamera utama ya. Yang disini. Kemudian kita lanjut ke lensa yang ketiga. Ini yang untuk detail atau beauty shot. Biasanya ini dipegang oka ya, kameramen. Jadi disini ada strapnya. Untuk biar gak ini ya. Biar gak geter-geter gitu. Jadi kalau shooting itu ditarik gini. Makanya layarnya sekarang agak bermasalah teman anak. Gini terus soalnya kasihan. Nah. Yang lainnya gak pake strap karena emang gak butuh. Seringnya ditaruh di tripod gitu. Atau ditaruh di gimbal. Kalau ini dipakein strap karena ada kameramen. Lensaya yang dipake oka ini adalah Sony 50mm f18 OSS. Ini tipe yang APS-C ya. Ada dua tipe. Ada yang full frame dan ada yang APS-C. Aku pilih pake yang APS-C karena lebih kecil. Jadi lebih compact aja gitu. Kalau aku butuh shooting di luar yang ada kameramennya. Biasanya pake lensa 50mm ini sih. Untuk harganya ini sekitar 3,5 jutaan. Tapi ini aku beli bekasnya. Lupa berapa. Pokoknya udah lumayan turun harganya. Ini lumayan recommended juga sih. Kalau kalian butuh beauty shot-beauty shot gitu. Lensa ini tuh sama aja kayak Canon Nifty 50 ya. Itu lensa sejuta umat yang semua orang kayaknya punya buat bokeh-bokehan gitu. Ya kita semua tau kalau lensa Sony itu lebih mahal gitu. Kalau lensa Canon kan harganya mungkin sekitar 1,8 jutaan. Nah ini 3,5 ya. Lumayan juga sih investasi di Sony. Kemudian disini ada lensa yang aku punya tapi jarang dipake. Ini adalah lensa zoom ya. Satu-satunya lensa zoom yang ada disini. Ini adalah lensa Sony 10-18mm. Aku udah bikin reviewnya juga nih. Jadi ini biasanya dipake buat nge-vlog-nge-vlog gitu. Kalau kameranya aku pegang sendiri. Biasanya aku pake lensa ini nih. 10-18mm. Pake yang 10mm itu wide banget. Ada beberapa video sih yang aku udah pake lensa 10-18mm ini. Tapi jarang dipake. Karena ini pandemi juga. Jarang jalan-jalan. Aku pas beli ini tuh mikirnya buat bikin video outdoor gitu ya. Kayaknya seru juga. Karena kan Sony A6400 ini kan juga udah flip kayak gini ya. Jadi buat nge-vlog tuh enak gitu. Tapi ternyata jarang liburan dan jarang bikin video di luar. Akhirnya nih jarang kepake sih. Gak tau entah nanti mau dijual atau nanti mau dipake juga. Dan kayaknya makin kesini juga ada kameramen. Jadi kalau bikin video di luar pun. Agak sedikit kemungkinannya kalau aku pegang kameranya kayak gini ya. Lebih sering dipegangin sih sama kameramen gitu. Jadi kemungkinan juga ini bakalan aku jual juga di barbekul. Itu tadi adalah beberapa koleksi lensaku. Kalau aku boleh milih satu lensa paling favorit sih. Aku bakalan milih yang 16mm f1.4 ini sih. Karena gambarnya tajam kemudian 16mm kan cukup baik. Dan bukaannya juga f1.4. Jadi kalau kita shooting di kondisi yang low light ini lumayan bagus juga. Kemudian kalau dari segi harga yang paling murah itu ini ya. Make 35mm f1.4. Ini harganya 1,2-1,3 jutaan aja. Masih manual focus sih. Ya itu tips juga buat kalian. Kalau kalian nyari lensa yang murah ya. Coba cari yang manual focus aja. Nanti kalau udah ada budgetnya bisa cari yang autofocus gitu. Ini walaupun harganya yang paling murah diantara yang lain. Aku biasanya ngejadiin lensa ini lensa utamaku. Jadi harga tuh belum tentu jadi patokan ya. Aku aja masih cukup puas dengan kualitas yang dihasilkan sama make 35mm f1.4 ini. Kemudian disini juga aku masih ada dream lens ya. Beberapa lensa impian yang belum aku punya dan pengen punya. Cuman kayak lumayan mahal banget gitu. Aku pengen lensa 70-200 f28. Kalau bisa sih yang Sony itu harganya tuh gak masuk akal deh pokoknya. Harganya tuh ada yang f2.8 kayaknya sampai 20-an ke atas kayaknya deh. Kalau gak salah aku gak reset juga tuh. Karena di luar jangkauanku lah. Kalau kita lihat realitanya sih mungkin aku bakalan pakai yang Canon sih. Aku bakalan cari yang Canon 70-200 kan juga bagus ya. Nanti pakein adapter gitu. Mungkin harganya sekitar 10 jutaan. Masih lumayan mahal juga. Dan di kebutuhanku belum terlalu butuh-butuh banget sih. Kemudian lensa kedua nih yang sebenernya lumayan butuh. Karena aku kan reviewer. Sering bikin produk shot gitu ya. Nah ada lensa yang bagus banget. Parah. Ini adalah lensa lawa 24mm teleskopik. Harganya pas aku cek tuh sekitar 22 jutaan. Jadi dia tuh ya mahal banget. Jadi dia tuh lensanya tuh teleskopik gitu panjang. Ini kepake banget kalau kita mau bikin birol-birol gitu ya. Produk shot yang masuk ke sela-sela gitu. Atau kita mau bikin produk shot yang aneh-aneh deh. Contohnya kayak gini nih. Nah itu kan keren banget ya. Itu kalau pakai lensa-lensa yang kayak gitu tuh bisa bikin yang aneh-aneh. Kemudian itu juga lensa makro. Jadi kita bisa deket banget sama objeknya gitu. Kalau lensa-lensa yang aku punya ini belum makro. Jadi gak bisa bener-bener deket banget. Fokusnya tuh paling segini. Jarak minimal fokusnya tuh paling sekitar segini aja. Kalau lebih deket udah gak bisa fokus lagi. Jadi itu aja sharingku seputar lensa ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. Tips kalau mau memilih lensa itu tentu aja sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Jangan beli lensa yang orang lain beli. Beli yang kalian butuh. Oh iya buat kalian yang ada request seputar kamera-kameraan gini atau setup yang aku pakai gitu. Silahkan tinggalkan di kolom komentar aja. Nanti aku bakalan bahas di video selanjutnya. Yaudah segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke temen-temen kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnun. Pasti nanti bakalan ada yang nanya. Bang itu kan kameramu 3 biji ada di atas meja semua. Terus video ini syuting pakai apa? Rahasia. Gak-gak disini aku pakai kamera Canon EOS M50. Lensanya pakai yang Nuvo 35mm f1.4. Sampai ketemu di video selanjutnya.